Halo pemirsa, saat ini saya sedang berada di PBSI, markas di mana para pebulu tangkis Indonesia lagi latihan nih. Nah saat ini saya mau melihat langsung latihannya The Dedis atau Muhammad Ahsan dan Hendra Setiawan. Yuk kita lihat latihannya. Terima kasih telah menonton! Halo pemirsa, nah sekarang saya sudah sama Baba Ahsan, sudah sama Bang Hendra juga, tadi mereka sudah latihan. Sekarang kita langsung tanya-tanya aja kali ya. Bang Ahsan gimana nih? Kena banjir gak kemarin? Bisa enggak? Enggak. Alhamdulillah enggak juga. Enggak juga aman ya? Terus teman-teman ada yang kena banjir gak? Latih aja yang kena banjir. Latih? Ini mungkin gak bisa kemana-mana mungkin lagi, tadi kan liat kotornya. Oke ini kan sepanjang tahun 2019 kemarin kan Bang Hendra dan Baba Ahsan nih meraih prestasi yang spektakuler lah. Itu sebenarnya pernah menyangka gak sih sebelumnya? Ya gak menyangka juga sih, sebenarnya. Jadi istilahnya kita udah umur lah. Jadi ya kita sih ekspektasinya bisa masuk ke top 10, top 8 itu udah cukup buat kita sih. Kalau Baba gimana? Ya sama. Tidak menyangka. Tapi ya kita tetap bersyukur lah ya. Mungkin targetnya kita juga gak gitu tapi dikasih lebih terus. Oke. Terus kan selama setahun ini kan prestasinya banyak banget nih berlimpah, bisa dibilang profesional. Itu sebenarnya gimana sih caranya untuk mempertahankan itu bahkan terus meningkat? Ya pertama juga kita ucapin terima kasih ya karena kita masih bisa latihan di sini. Mungkin kita profesional tapi masih dikasih latihan di sini, makan tidur di sini, latihan sama barang-barang yang lain gitu. Itu yang paling kuncinya sebenarnya sih. Jadi kita masih tetap bisa bersaing. Kalau Bang Hendra gimana? Ya sama. Oke. Tapi ini ya dari sparringnya itu kan kita dapet ya. Jadi itu yang paling penting sih buat kita sih. Oke. Tapi kalau dari performa pribadi sendiri mungkin rahasianya apa sih Mas untuk agar tetap prima prestasi terus diraih? Nah tetap jaga kondisi aja sih. Sebenarnya kalau jaga kondisi itu gimana sih sehari-hari latihannya gitu? Ya latihan tetap. Terus cari makannya sama tidurnya juga harus disiplin juga ya. Kalau Bang Hasan? Yang paling penting harus tahu kondisi tubuh kita juga ya. Kita juga misalnya sudah dikeber, sudah capai mungkin kita harus istirahat dulu. Jadi kan sudah istirahat. Jangan langsung dikeber lagi. Takutnya kan kita bisa cedera. Oke. Tapi latihan itu tiap hari nggak sih? Tiap hari pagi sore sama. Tiap hari pagi sore. Bareng terus ya. Kalau dari makan sendiri gimana tuh Mas sehari-hari? Ya makan normal sih. Jadi ya maksudnya bebas. Tapi kenapa tuh? Ya jaga sendiri aja sih. Oh tapi ada pantangan nggak sih Mas? Untuk makan sendiri untuk jaga? Oke. Ini biasanya... Tikat semua nih. Tikat? Tikat semua. Ini menunya apa sih sih Mas sehari-hari? Kalau kita kan suka siang masih makan di sini ya. Jadi emang kita ikut. Di sini kan ada dokter gizi juga. Jadi kita ikut program di sini. Kalau udah pulang ya mungkin kan ya apa ini masing-masing istri dimakan. Biasanya ikan sayur lengkap juga ya? Iya. Oke. Terus nih selama sepanjang tahun 2019 ini bisa dibilang itu tahun terbaik kalian nggak sih? Ya mungkin bisa juga ya. Maksudnya dulu waktu muda juga nggak bisa dapet istilahnya tiga gelar yang bergensi itu dalam satu tahun kan. Tapi justru tahun kemarin ini bisa dapet tiga-tiganya ya. Ya saya rasa bisa dibilang tahun terbaik kita ya. Bisa ya tahun paling terbaik. Tidak, tahun terbaik. Terbaik ya. Terus nih kalau dari keringin yang terbaik. Kalau satu pertandingan yang paling diingat gitu. Momen yang paling babah sama Bang Hendra. Ingat tuh apa? Kapan tuh pas dimana? Ya pas oleh England sih ya. Pas apa? oleh England. Kenapa tuh bisa teringat terus? Ya itu maksudnya yang pasti nggak muda lah ya. Jadi terus ada sakit juga waktu itu di semi terus juga. Ya beruntung bisa ngelewatin sih. Sakit apa tuh kemarin tuh mas? Ini petis. Oh cedera. Terus itu gimana tuh pas tau cedera? Patah semangat kah? Atau gimana? Enggak sih ya. Maksudnya tinggal sekali main lagi kan. Nanggung istilahnya. Jadi yaudah kakaknya. Kalau kita mainnya berdua kan. Jadi bisa saling team ya. Kalau dari bapak sendiri? Momen yang paling bapak ingat? Ya mungkin All England ya. Ini kan juga kata Koenra tadi. Terus kita kan juga kan dari. Udah jadi pernah. Dari top. Turun dari nol lagi. Terus kita merangkak dari bawah lagi. Sempat pisah juga kan. Dan akhirnya di All England itu kita bisa dapet gelar bergensi lagi. Udah sekian lama lah misalnya gitu. Dan itu kita gak nyangka juga seperti itu. Jadi sama-sama di All England ya. Ininya memori paling berkesan gitu. Terus tadi mas. Kalau dari itu kan sepanjang 2019. Kalau mimpi tahun ini apa sih yang paling pengen dirahi gitu. Dari Baba sama Bang Hendra. Tidur dulu. Tidur? Tidur dulu nanti. Iya bener. Terus? Cita-citanya apa itu Bang? Mungkin kan kita awalnya mungkin lolos kualifikasi buat Olimpiade dulu ya. Jadi kita udah lolos baru kita buat. Kan masih banyak kan nanti ada All England, nanti ada Thomas Cup juga. Mungkin lolos dulu. Mungkin kita dikirim itu buat Olimpiade. Itu cita-citanya. Sama ya Bang Hendra juga. Terus Bang, untuk menjaga kan di umur yang saat ini. Untuk menjaga kondisi tetap prima mencapai itu. Programnya seperti apa sih? Ya program mungkin dari pelatih juga udah tau ya apa yang terbaik buat kita ya. Jadi nanti tinggal kita ngobrol ke pelatih lagi masalah programnya. Tapi programnya belum ada di omongin? Atau apa? Belum ya. Sementara ini sih sama ya. Hampir sama dari sebelum-sebelumnya aja sih. Oke. Terus ngomong-ngomong soal The Daddies nih. Bang Hendra sama Bang Asan. Awalnya siapa sih yang ngasih julukan The Daddies itu? Ini fans ya. Itu juga gak tau. Mungkin karena udah bapak-bapak punya anak. Tapi sebenarnya suka gak sih dipanggil The Daddies? Atau justru? Enggak, tapi benar ya? Enggak apa-apa. Kenyataannya seperti itu. Oke, jadi terima aja. Tapi ada gak pengen, gak sebenarnya pengennya dipanggil apa gitu. The apa. Jadi terima aja. Terus nih, misalnya kalian bertanding bareng. Kalian tuh kan biasanya sekamar ya? Sekamar. Biasanya ngapain aja sih kegiatannya kalau di kamar gitu? Fans ya sih pengen tau. Memang film. Film. Oke, film apa terus biasanya? Tidur. Kalau nonton film, film apa biasanya? Apa aja sih. Maksudnya yang bagus ya saya temen. Oke. Kalau Bang Asan sendiri sebenarnya hobinya ngapain aja sih? Hobinya yang dimana nih? Di luar main bulkan kiss. Hobinya jalan-jalan, makan. Kumpul-kumpul sama keluarga sih. Soalnya kan keluarga emang sering ditinggal ya. Jadi mungkin ada waktu lebih banyak ke keluarga. Bang Asan dan Bang, kita kan sekarang mau masuk Olive Garden nih. Terus sebenarnya statusnya itu seperti apa sih? Sebagai profesional kah atau seperti apa? Sejauh ini yang kita tau ya sparing ya kan? Sparing. Sparing. Jadi kurang lebih sama kayak 2019. Oh gitu, sama. Jadi sparing statusnya ya? Status sparing. Terus berarti kemarin itu kan pake modal sendiri ya? Iya. Itu gimana tuh biar tetap dapet? Kita cari sponsor sih. Jadi dari sponsor itu untuk berangkat pertandingan. Itu nyari sponsornya berapa lama tuh, Mas? Ya sambil berjalan aja sih ya. Terus ada cerita-cerita apa gak sepanjang gitu kan? Susah, udah latihan, harus latihan. Terus nyari sponsor. Biaya itu kan pasti gak murah, Mas. Untuk keselamatan. Itu gimana? Ya, kita gak, apa ya, mungkin tetap cari juga. Tapi sambil berjalan waktu aja. Emang ada yang oke, ada yang enggak. Mungkin akhirnya kita masuk di Yuzu ya. Sponsor yang di dadanya itu. Selain sponsornya kita, apa yang kita punya. Tapi sebenarnya emang kalau biaya untuk profesional kesana, berapa sih, Mas? Kesana berapa kemarin? Koendra yang? Koendra yang berapa? Apa tuh? Untuk biaya selama jadi profesional kemarin. Biayanya? Ya, lumayan juga ya. Oke. Berapa tuh kira-kira? Berapa tuh? Berapa ya? Kan penasaran kan udah susah juga ya. Ya, kalau kira-kira dalam satu tahun itu sih 500 bisa lebih lah. 500 juta? Satu orang. Satu orang, 500 juta lebih. Oke. Tapi itu kemarin ter-cover semua ya? Ya, ter-cover lah. Oke. Ter-cover berkurang. Oke. Satu pertanyaan lagi nih, Mas. Soal. Sekarang kan banyak pemain-pemain baru nih. Itu yang lebih muda lagi. Itu mungkin tanggapan dari The Dadis ini seperti apa? Nah, sekarang Indonesia punya. Buat Indonesia apa? Buat keseluruhan ini. Kalau buat Indonesia emang sekarang kita juga banyak ya pemain-pemain muda. Sekarang kita punya nomor satunya kan dari Indonesia. Terus banyak pelajarian. Mungkin ada beberapa pasang lagi yang naik. Saya rasa regenerasinya udah cukup baik ya. Dan mereka harus tetap, apa ya. Tetap harus lebih percaya diri lagi dengan kemampuan mereka. Oke. Kalau dari Bang Enda sendiri gimana? Ya, yang seperti Hasan bilang tadi. Terus juga harus lebih kerja keras lagi. Terus juga, apa ya. Yang penting dari diri mereka sendiri sih ya. Dari mau maju, eh mau juara atau enggak ya, mereka sendiri yang harus punya tekad. Berarti harus dari diri sendiri ya? Ya. Oke. Terakhir nih mas mungkin harapannya seperti apa nih ke depan? Ya harapannya mungkin... Jangan sampai cedera aja lah buat cedera. Buat sendiri masih buat pribadi itu ya. Oke kalau dari... Amal lah. Sampai cedera terus... Ya semoga tahun ini bisa... Investasinya bisa stabil lagi. Oke siap lagi. Oke cukup sekian ngobrol-ngobrolnya sama The Daddies. Sekarang Pamela Sakina dari Jakarta, Kantor Butantara, Muartaka. Sekarang Pamela Sakina dari Jakarta.